Halo para pecinta Tarkam, saya Pandit Tarkam, saya S2R Resto, oke kembali di vlog saya di vlog Pandit Tarkam. Kali ini saya masih berada di sebuah rooftop di hotel, salah satu hotel di KL di Kuala Lumpur, di tempatnya di Bukit Bintang dan saya akan sedikit berbagi pengalaman ketika saya berkunjung ke kantor, sebuah kantor operator Liga Malaysia atau MFL, Malaysian Football League yang berada di daerah Petaling kemarin. Di sana saya ternyata hanya mengurus ID card saya, tapi ternyata saya mendapatkan kehormatan, saya harus di wawancara. Salah satu yang menolong saya, yang membuat saya dapat ID card sementara untuk menonton Liga M adalah Sang Ajis, salah satu orang penting di bagian media dari MFL. Nah, saya sedikit bercerita, mereka bertanya bagaimana antusiasmusi Pak Buda Indonesia, bagaimana antusiasmusi Pak Buda di Malaysia di Indonesia. Dan saya bercerita bahwa, mungkin kalau nonton siaran langsung segala macam tidak mencari orang Indonesia, kecuali memang pertandingan contohnya seperti final Piala Malaysia kemarin waktu Piala Lama Tengganu. Tapi, yang saya ceritakan bahwa di media saya bekerja, berita tentang Liga Malaysia sangat-sangat-sangat bagus, sangat-sangat, menurut saya sangat-sangat antusias. Jadi, banyak di berita online soal Liga Malaysia, bahkan tentang Malaysia, di Liga Online cukup banyak mencari. Dan saya bercerita kepada mereka bahwa di Indonesia juga ada pertandingan namanya Tarkam. Dan mereka juga bercerita bahwa di Malaysia juga ada Tarkam, semacam Tarkam. Dan Mokhtar Dahari salah satu pemain yang lulus dari Tarkam. Mokhtar Dahari adalah pemain legenda Malaysia. Bahkan, dia dibikinkan sebuah akademi namanya Akademi Mokhtar Dahari. Tapi saya nggak cerita itu. Saya hanya cerita bahwa di Indonesia sepak bola sangat membumi, tapi memang liganya belum serapi di sini. Mungkin bakat pemain saya katakan di Indonesia jauh lebih berbakat dibandingkan di Malaysia. Tetapi, pengurus liganya lebih rapi di Malaysia, jauh lebih rapi. Karena mereka bulan Februari sudah pemulai 2019 dan salah satunya adalah gol yang dicetak oleh Sadir Ramdhani di pertandingan pertama. Itulah gol pertama Liga Super Malaysia. Ya, yang pasti saya bangga menjadi bagian dari sepak bola Asia Tenggara dan mendapatkan kesempatan untuk ngobrol dengan mereka, dengan teman-teman saya dari MSL atau Malaysia Football League. Yang pasti, nanti akan ada video sendiri bagaimana saya diwawancara. Tetap pantengin vlog saya, Pandit Tarkam. Dan pesannya tetap sama, tetap loyal, dan tetap bertindak sesuai akal yang sihat. Oke, terima kasih dan salam Pandit Tarkam. Saya yang suka memulai bikin beli darita Malaysia dulu, waktu saya masih di spot 1. Spot 1 itu punyanya Mbak Mbak Pemungkas. Mbak Mbak Pemungkas bikin media dulu, sebelum itu. Tapi saya tinggal, terus sudah tidak ada. Tapi dulu sempet, nah, saya suka nulis. Saya dari, saya pernah di newspaper, saya juga nulis, nulis apa. Masih ada yang ya itu? Dato Raja Gopal direpar asbak rokok, teman saya yang meludahin cucu. Ya, namanya supporter ya. Ya, itu supporter. Kata saya sih, ya berteman dengan banyak orang. Ada Oligin biasa. Ya, Oligin. Terima kasih telah menonton!